Hai guys balik lagi di vlog video dan di video hari ini kita bakalan lanjut lagi baca chat di story horror Indonesia judulnya ruangan 113 tapi sebelum kita mulai jangan lupa kalian like tombol like lo di bawah subscribe channel ini jika belum dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys oke kita lanjut aja guys ya oke kita chat dengan resepsionis ya kita bilang Halo Halo ini Hotel Cepaka dengan resepsionis satu ada yang bisa kami bantu saya mau pesen ruangan buat satu orang maaf tapi semua ruangan yang tersedia sudah penuh oke tolonglah di cek lagi ayolah cek lagi maaf pak kami cuma ada satu ruangan yang kosong tapi kami tidak menyebarkan ruangan itu oke resepsionisnya ngapain bilang itu kalau itu memang tidak disewakan ya nggak ada kamar lagi dong intinya kemudian kita bilang termasuk saya juga nggak boleh nyewa ruangan itu iya pak kenapa itu sudah peraturan di sini pak tolonglah saya udah putus asa nih baiklah pak tunggu sebentar ya ya oke apa yang disuruh tunggu oleh resepsionisnya kenapa dia nggak apa ini pun nggak profesional ini sekali resepsionisnya guys kalau emang ruangan itu nggak disewakan kenapa dikasih tahu ya tetap maksa dong orang lainnya yang pengen nyewa kemudian resepsionis bilang ya pak ruangan 114 bisa disewa Pak apakah bapak mau ya saya mau terima kasih besok malamnya Oke apakah kita sudah check-in guys Halo ini ini ruangan 114 boleh nggak saya minta kopi dengan resepsionis satu baik kami akan segerikan apa ada orang yang tinggal di sebelah kamar saya ruangan 113 tanya resepsionisnya ya tidak ada siapapun disana Pak aneh banget saya dengar ada orang yang nyalain musik dari kamar itu Oke sudah ada kejanggalan di kamar sebelah kita dong kemudian resepsionisnya bilang itu tidak mungkin Pak tidak ada orang yang tinggal di sana Oke Oke kata kita malam setelahnya Oke sudah malam hari guys ini ruangan 114 dengan resepsionis satu ya Pak ada yang bisa kami bantu kamu harus kasih tahu saya sebenarnya siapa yang tinggal di ruangan 113 113 saya yakin saya itu dengar musik dari sebelah dan kayak ada yang nari di kamar itu Oh jadi kita merasa terganggu guys oleh aktivitas di ruangan 113 mah Pak itu tidak mungkin ruangan nomor 113 dikunci dan tidak ada yang boleh masuk Pak Hah nggak mungkin tanya tanya saya nggak tahu ini ada apa sih tapi tolong ya musiknya itu jangan keras-keras saya juga mau tidur Iya Pak oke malam berikutnya besok hari dong ruangan 114 Oh berapa hari dia nyewa ruangan ini guys dengan resepsionis satu ya Pak ada yang bisa kami bantu kamu pembohong kamu bilang nggak ada yang tinggal di ruangan itu Pak maaf tapi memang tidak ada siapa-siapa di sana siapa bilang nggak ada siapa-siapa gini ya ruangan itu nggak kosong maksud bapak apa kalian menyewakan ruangan itu pada perempuan muda tidak Pak kami sudah cek memang tidak ada siapa-siapa di sana Kenapa Bapak bilang kayak gitu ada lubang kecil di kamar saya dan saya bisa lihat ruangan sebelah dari lubang itu dan apa yang bapak lihat setiap malam tepatnya sekitar jam 2 musiknya mulai bermain kemarin malam saya coba melihat dari lubang itu apakah benar kalau lu ruangan itu memang kosong tapi ruangan itu enggak kosong saya melihat perempuan muda perempuan muda guys ya perempuan muda dan dia menari mengikuti alu lantunan musik Oke kayak mungkin kayak nyinden ya apa tanya resepsionisnya ya dia cantik pakai gaun putih dan rambutnya panjang apa yang sebenarnya kalian rahasiakan dari saya Pak sepertinya saya harus jujur tentang ruangan 113 itu Oke sekarang resepsionisnya mau cerita horor guys kenapa enggak dari awal aja dicontakan apa ada mitos tentang tempat ini saya tidak tahu kalau itu asli mitos apa perempuan yang Bapak lihat dan itu mungkin adalah anak dari pemilik hotel ini Oke jadi itu alasannya Kenapa dia bisa masuk ke kamar itu tidak Pak saya dengar dia itu suka musik dan suka menari Oke dan ada berita kalau dulu dia bunuh diri di ruangan 113 kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu Wah gila banget sih dan tamu-tamu selain yang tidur tempat Bapak juga sering mendengar musik dari serang kamar 113 tapi tidak ada yang pernah melihat dia sekarang kita melihat dia semalam itu nggak mungkin apa Bapak mau pindah saja ke ruangan yang lain nggak usah saya mau tetap di sini Oke saya nggak tak percaya sama hantu-hantu Oh my god Apakah kita mau menantang hantu itu guys saya juga di sini cuma beberapa hari lagi kok baik Pak dua hari setelahnya sepertinya kita menyewa hotel ini semingguan lama ya Hai ini ruangan 114 dengan resepsi satu ada yang bisa saya bantu kalian ngecat ruangan 113 ya tidak Pak ruangan nomor 113 selalu dikunci kenapa anda bertanya Pak saya coba mengintip lewat lubang kecil itu lagi tapi yang saya lihat hanya merah mungkin lubang itu tertutup oleh cat warna merah tidak Pak kami ini tidak mengecat ruangan itu aja kenapa misalkan gitu dong aneh saya kangen menonton dia nari baiklah Selamat malam Oke itu jam 12 jam setengah 2 malam malam berikutnya Oke Halo ini ruangan 114 dengan resepsi dua Halo Pak resepsi dua sekarang guys mana resepsi yang sebelumnya dia sakit Pak saya menggantikannya jadi kemarin saya lagi ceritain dia tentang ruangan 113 Oh ruangan yang ada hantunya itu ya Pak dengan tegas langsung orang ini ngasih tahu itu ada hantu ya kamu tahu apa tentang perempuan muda yang ada di ruangan 113 itu saya nggak tahu banyak Pak tapi katanya dia cantik pakai gaun putih dan matanya merah Oh merah Oh merah oh my god matanya merah hatunya guys jadi ketika saya pikir melihat cat merah di lubang kecil itu itu bukan cat tapi matanya Oh ternyata hantunya jing Oh my god jadi pas di malam terakhir kita lihat di kamar 113 dari lubang kecil ternyata hantunya itu sudah melihat kita duluan anjir Wow ternyata kita juga diawasi oleh hantu itu ya sekarang kita penasaran dengan dia kita sering mengintip dia jadi dia merasa terganggu oleh kita apalagi kita menanyakan-nanyakan dia dengan resepsionis satu dan sampai resepsionis satunya sakit dong Oh my god dan ya teman-teman sampai disini dulu video kita hari ini jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum dan sampai jumpa di video berikutnya dadah hai hai